Hai apakah kamu ingin berteman dengan Nana Halo guys di video kali ini aku mau kasih tips gimana cara setting emblem dan build untuk Nana nah Nana sendiri itu kan hero yang sebenarnya sih sakit sih cuman emang hero ini tuh butuh item beda sama match-match lainnya yang nggak begitu butuh item sih maksud aku itu di level satu atau dua aja match-match lain tuh udah punya damage contohnya ya kayak parza terus IV dan hero-hero lainnya nah bedanya kalau Nana ini mana itu butuh item kayak intinya tuh hero ini tuh hero magic tapi itu sakitnya tuh kalau udah mid game create game beda sama-sama mid lainnya nah terus kalau kalian tanya berarti kalau Nana itu belum jadi item enggak guna dong Bang ya guna sih cuman gunanya itu kalau kalian tuh tahu kapan kan harus keluarin boneka kalian nah disitu kan kalian bisa ngubah efek yang bisa ngasih efek ke musuh tuh ke jadi kelinci nah disitu kalau kalian bisa ngasih atau bisa ngeluarin skillnya itu enggak asal-asalan maksudnya tuh enggak sembarangan keluarin enggak sembarangan kalian tuh taruh kelinci dimana itu menurut aku efektif nah karena waktu dimitik aku pernah ketemu sama user Nana itu yang ngeluarin skill 2 nya itu bener-bener berhitungin nah oke aja langsung disini aku mau kasih susunan emblem untuk emblem magic assassin nya disini kalian bisa pakai tiga movement speed dan tiga magic penetration nah untuk tarian emblem disini aku enggak ada patoan untuk kalian mau pakai apa disini kan bisa pakai imbue rage terus magic warship dan mystery shop kalau aku sendiri sih aku lebih suka magic warship kenapa karena disitu kita bakal dapat efek burn nah terus disini kalau kalian tuh belum punya emblem magic assassin atau emblem magic assassin kalian itu masih kecil jika masih level 35 ke bawah lah karena minimal tuh 35 ke bawah baru bisa kalian pakai kalian bisa pakai emblem magical nah kalau untuk emblem magical sendiri ambil magical sendiri disini tuh lebih fokus ke arah mana dan untuk di slot kedua kalian pakai aja magic power nah untuk kalian yang tanya bang kenapa kau enggak kasih magic penetration karena disini dikit banget tambahnya beda sama magic penetration yang ada di magic assassin atau mic assassin nah terus untuk tarian emblemnya disini kalian bisa pakai yang paling kanan yang dibawah itu yang paling kanan nah terus setelah emblem disini kita bisa pakai spell spell nya itu menurut aku untuk Nana yang paling cocok saat ini hanya dua sih menurut aku ya kalau kalian punya pendapat berbeda kan bisa tulis aja di kolom komentar disini kan bisa pakai flicker dan flameshoot nah yang kedua itu bisa nungkat ningkatin durabilitas kalian untuk flicker disini memang fokusnya untuk kabur untuk seorang match terus untuk flameshoot disini kalian bisa finishing hero pakai flameshoot ini cuman damage dari flameshoot itu harus jauh kalau pengen damagenya itu sakit jadi semakin jauh flameshoot itu bakal semakin sakit terus untuk buildnya disini disini aku mau bagi dulu atau kasih nama dulu buat nama-nama buildnya untuk build yang paling atas disini kita namanya aja mid ke late game karena memang damage nya itu lebih arah mid dan late game terus untuk build yang kedua dan bisa namanya cooldown dan penetration nah terus memang bedanya apa sih bang kok tiga fungsi dari susunan build ini nah sebenarnya sih fungsinya ya sama-sama ngasih damage cuman kalian harus tahu kapan kalian pakai 3 susunan build ini kalau semisal kalian tuh lep di antara musuh itu kalian tuh merasa kok aku harus manage game kalian pakai aja susunan build yang pertama kenapa kok yang pertama karena disini di late game kalian bakal sakit banget karena disini kalian ada combo clock of destiny dan lightning dungeon serta sepatu kalian tuh magic penetration dan kalian disini juga ada holy crystal jenis wand dan divine cliff yang kedua item tersebut tuh bisa ngasih tambahan magic penetration sehingga kalau di tim musuh itu udah pakai magic defense magic defense itu yang tebal-tebal kayak radiant armor adenna shield itu bakal tetap tembus aku jamin bakal tetap tembus kalau udah late game ya karena build ini menurut aku lebih fokus ke mid ke late game jadi untuk early disini kalian apa manfaatin aja skill 2 kalian terus untuk cooldown disini ini damage nya itu benar-benar seimbang antara cooldown dan damage jadi untuk cooldown disini kalian lebih cepet cuman emang damage nya gak begitu terasa tapi damage nya itu ada intinya masih adalah gak gak sakit begitu lah intinya damage nya itu masih ada gitu nah untuk damage nya itu lebih terasa kalau holy crystal kalian tuh udah jadi nah jadi waktu kalian masih jadi sepatu penetration dan buku itu damage kalian tuh nanggung gitu tapi gak apa-apa karena memang susunan build yang kedua ini itu memang lebih fokus ke arah cooldown dan damagenya jadi seimbang antara cooldown dan damage nah terus untuk disini kalian pakai aja holy crystal buat ningkatin burst damage terus jenis wound buat ningkatin magic penetration dan concentrat energy yang bisa ningkatin magic magic lifestyle kalian nah terus untuk item terakhir disini aku saranin pakai aja item item yang bisa ningkatin durabilitas contohnya kayak immortal dan winter turnjeon nah atau kalian bisa setting aja di yang paling akhir gitu nah terus untuk susunan build yang ketiga cooldown dan penetration nah jadi disini menurut aku item ketiga ini aku paling suka banget kenapa karena disini memang ya sama-sama sih susunan build yang ketiga ini sama-sama sih buat untuk mid game ke lead gamenya cuman disini kalau kalian udah lead game disini kalian bakal kompleks banget karena disini kalian punya tiga item penambah cooldown reduction yaitu dari sepatu, kalimitripper, dan necklace order range dan untuk sisanya tuh kalian nambahin paket jenis wound dan event grief yang bisa ningkatin magic penetration terus untuk ice queen wound disini kalian tuh bisa nambahin movement speed kalian sendiri dan kalian bisa ngasih efek slow ke musuh jadi disini menurut aku build yang paling kompleks terus untuk nana cuman emang buildnya ini lebih ke arah mid game ke lead game nah tapi untuk susunan build mana yang kalian pakai nih sebenernya sesuai gameplay kalian aja ya terus untuk hero-hero yang bisa nge counter si nana nah sepertinya hampir semua hero sih bisa ya apalagi di hero-hero fighter jaman sekarang kayak yusong kalid intinya yang main nabrak-nabrak gitu tuh cocok banget buat ngehadapin si nana nah terus ya hampir semua sih sampai semua hero fighter tuh bisa buat nge counter si nana terus untuk assassin mungkin menurut aku yang paling cocok saat ini tuh ya Benedetta lanshot intinya hero-hero yang gesit-gesit itulah karena kan sekarang skill 2 nana itu kan bisa kita jauhin terus dia tuh hilang nggak ngejar lagi beda sama dulu dulu kan mau kemanapun kita pergi itu bakal dikejar nah untuk yang sekarang itu bak ngejar lagi jadi untuk hero-hero lincah menurut aku tuh cocok banget buat nge counter si nana